Sebuah truk pengangkut alat berat menghantam 8 rumah di Batu, Jawa Timur. Selain 8 rumah, truk juga menghantam 2 mobil dan 4 motor. Akibat peristiwa ini, 5 orang luka-luka. Arus lalu lintas juga sempat lumpuh selama beberapa jam. Suasana pinggir jalan Insinyur Soekarno, lingkungan kelurahan Dadap Rejo, Batu Malang, Jawa Timur, selasa pagi berubah layaknya kawasan terdampak bencana. Sedikitnya 8 rumah rusak berat setelah dihantam truk pengangkut alat berat jenis ekskavator selasa dini hari. Selain menghantam 8 rumah, keselakaan juga merusak 2 mobil, 4 motor dan sejumlah infrastruktur tiang dan trafo listrik. Selakaan bermula saat truk yang dikemudikan Imam Syafi'i melaju dari Batu menuju Surabaya. Saat melintas di tikungan, truk tak dapat dikendalikan diduga lantaran mengalami remblong. Akibatnya, alat berat yang diangkut lepas dan menghantam 7 rumah dan 2 mobil yang berada di sisi kanan jalan. Sementara truk sendiri menabrak 1 rumah dan 4 motor yang berada di sisi kiri jalan. 4 orang mengalami luka ringan dan 1 orang patah tulang akibat kejadian ini. Itu saman sedang di mana, Mas? Di nepi di situ, Pak. Ngapain? Apa? Istirahat. Oh, terus? Sekalian apa, benerin mesin motor. Nah, tiba-tiba pas istirahat ada kayak suara kontainer besi-besi nyeret di asfal gitu lah, Mas. Ya kaget. Langsung ini, apa, nepis, apa, tiang listrik, Mas. Kutus, udah asal minggir. Ya gak tau, Mas. Saya tau-tau sudah seliwut gini. Taran udah gak bisa berhenti. Langsung itunya lepas, keren, apa, begonya lepas langsung. Saya limas. Laki-lakinya empat. Iya, truk saya langsung belom kiri sendiri, Pak. Langsung serik. Waduh, saya gak tau, Pak. Udah akan gitu, Pak. Polisi dari Satlatas Kota Batu langsung menggelar orang TKP di lokasi kecelakaan. Polisi juga masih meminta keterangan sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kecelakaan ini. Akibat insiden ini, jalur dari dan menuju kota wisata Batu sempat lumpuh total. Untuk mengurai kemacetan, apalagi di musim libur panjang kali ini, polisi memperlakukan buka-tutup arus lalu lintas. Abdul Malik Batu Terima kasih. Terima kasih.